Saudara 6 juta data wajib pajak dijual di internet oleh peretas Biorka. Data Presiden Jokowi Dodo, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri diduga ikut bocor. Lagi-lagi dugaan kebocoran data pribadi warga terjadi. 6 juta data wajib pajak diduga dijual di internet oleh kelompok Biorka yang sebelumnya juga pernah terlibat pembocoran data warga Indonesia. Tak tanggung-tanggung bahkan diduga data NPWP Presiden Jokowi Dodo, anaknya Gibran Raka Buming Raka, dan sejumlah menteri juga bocor. Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sibersan di negara, serta Kementerian Keuangan melakukan langkah mitigasi cepat. Dia menduga data bocor karena keteledoran password atau masalah penyimpanan data yang terlalu banyak. Ya, saya sudah perintahkan Kominpo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN, untuk memitigasi secepatnya. Dan persiswa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, apa semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, di kartu karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk dikertas oleh reker dan masuk. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajik pajak atau NPWP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa 1. Data log akses dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. 2. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajik pajak. Anggota Komisi 11 DPR fraksi partai Golkar Putri Komarudin menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan meminta kasus dugaan kebocoran data 6,6 juta wajik pajak ditanggapi serius. Menurut Putri, serangan siber ini merugikan masyarakat karena data pribadi tersebar ke publik hingga diperjual belikan. Dan kalau memang itu ternyata benar, hasil investigasinya benar bahwa itu data NPWP-nya yang tersebar, tentu kita meminta supaya DJP memeriksa kembali terkait dengan pengamanan datanya. Karena serangan siber seperti ini kan bisa terjadi bukan hanya data NPWP, tapi bisa data-data lain yang lebih sensitif. Dan itu tentu sangat merugikan kita sebagai wajik pajak di Indonesia. Jadi kita kemarin telah meminta Kementerian Keuangan khususnya Direkturat Jenda Pajak untuk menginvestigasi secara penyeluruh terkait dengan kasus ini. Pertas Biorka dalam situs jual-beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga 10.000 dolar AS atau sekitar 151,7 juta rupiah. Biorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli, salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri lainnya. Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Biorka adalah nomor KTP dan nomor pokok wajib pajak, alamat rumah, tempat tanggal akhir, surat elektronik termasuk kantor pajak, tempat wajib pajak mendaftar. Ini bukanlah pertama kalinya dugaan kasus kebocoran data di sepanjang 2024. Pada Januari 2024, sebanyak 22.000 lebih data pelanggan dan karyawan PT KAI diduga bocor. Selanjutnya ada dugaan kebocoran data peserta didik Kemendikbut Ristek pada Juni 2024 sebagai dampak dari pertasan pusat data nasional. Lalu di bulan Agustus ada 4,7 juta data ASN dan P3K yang diduga ikut dibocorkan. Keamanan data di Indonesia masih terbilang rawan. Bahkan pada Juni lalu, pusat data nasional sementara juga ditembus hacker. Pemerintah harus meningkatkan keseriusan menjamin keamanan data negara dan warganya. Tim Liputan Kompas TV Membahas soal dugaan kebocoran data wajib pajak bahkan diduga termasuk data Presiden Jokowi Dodo. Malam hari ini kita bahas ada pengamasi berdari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, malam. Malam, Audrey. Mas Alphonse, ini kan tadi Presiden Jokowi Dodo bilang mungkin saja ada keteledoran karena password. Ini sebenarnya karena sesederhana itu, karena dugaan keteledoran password, makanya hacker ini bisa mengambil data-data kita? Yang jadi keprihatinan justru Presiden sudah mengatakan bahwa ini kemungkinan karena ada salah satu, kemungkinan karena password yang salah sehingga datanya bocor. Tetapi dari Dirjen Pajaknya sendiri nggak ngaku. Mereka bilang datanya nggak bocor. Kenapa? Karena log kami menunjukkan bahwa tidak ada akses yang ilegal. Nah tetapi faktanya data yang bocor itu ada NPWP, ada KPP, ada KU, ada KLU. Di Indonesia bagaimana lagi yang ngurusin itu? Ya Dirjen Pajak gitu loh. Lalu berdalinya lognya bagus, tapi datanya bocor. Kan ini agak mempermainkan logika seakan-akan masyarakat ini bodoh gitu. Bahwa kamu tinggal menyangkal aja bahwa datanya nggak bocor. Tapi nyata-nyata NPWP-nya bocor, KPP, KU, KLU. Karena yang paling jelas itu data NPWP yang bocor ya? Kalau misalnya KTP atau gimana kan mungkin bisa yang lain ya mas? Betul. Jadi NPWP, KU, KLU kan jelas-jelas itu DJP gitu. Dan kita bisa cross-check, selain itu kan ada data alamat dari wajib pajak, ada nomor telpon, ada alamat emailnya. Nah kita cross-check dengan data kependudukan, itu valid, itu sesuai datanya. Kita masukin nicknya, data kependudukan Duk Capri udah bocor, kita cross-check itu datanya valid gitu loh. Jadi saya pikir agak menyedihkan sih kalau misalnya dari DJP menyangkal bahwa datanya bocor, ini jelas-jelas di depan mata data ini kami kelola kok. Jadi maksudnya salahnya DJP di sini? Iya maaf. Salahnya DJP di sini? Dirjen pajak. Jadi data yang dikelola harusnya dikelola oleh DJP dan diamankan oleh DJP. Apakah itu ada di lognya atau tidak? Kita tidak mengerti, katakan lognya bersih gitu ya, tidak ada pertasan. Tetapi kalau misalnya sistemnya salah, misalnya membolehkan petugas pajak untuk meng-copy filenya keluar lalu bocor. Ya memang nggak bakal ada di log kalau misalnya di-copy keluar lalu bocor. Tapi itu tetap tanggung jawabnya DJP. Ini nggak bisa bilang kalau lognya bersih terus, ini bukan datanya, strukturnya beda. Nggak bisa kalau datanya ada KPP, ada KL, ada KU, ya itu jelas-jelas datanya DJP dong. Oke, berarti ini tanggung jawab murni dirjen pajak begitu dalam hal ini Kementerian Keuangan. Bukan dari Kominfo misalnya atau mungkin salahnya kita sendiri karena tadi ya password begitu. Soal keterladoran password. Seperti Presiden bilang. Sebenarnya itu tidak penting ya bagi kita untuk mencari siapa yang salah. Walaupun ya memang lembaga yang bersangkutan yang mengelola datanya yang harus berlangsung. Yang penting dalam setiap kebocoran data, jika terjadi kebocoran data, lembaga yang bertanggung jawab itu melihat bener nggak sih datanya bocor ini 6 juta. Kita cek 10 ribu yang dibagikan itu bener kok. Nah, kalau memang sudah datanya bener bocor, kita nggak mau menghukum. Kita nggak berminat gitu loh. Kita ingin supaya tolong diumumkan ke seluruh wajib pajak yang datanya bocor ini. Ada menteri kok, ada 5 menteri di sana. Nah, jadi orang tahu semua emailnya, orang tahu semua nomor handphonenya. Kami juga sudah cross-check, handphonenya valid gitu loh. Nah, tolong diumumkan ke 6 juta pemilik NPPP ini bahwa kasih tahu, mohon maaf, datanya sudah bocor. Anda harus hati-hati atas eksploitasi. Harusnya begitu. Tapi Mas Alphons, ini kan DJP sudah membantah nih. Tidak ada kebocoran data langsung? Nah, kalau misalnya mereka membantah, lalu data ini dibeli, lalu dieksploitasi. Kemudian dari 6 juta wajib pajak ini, berarti dikelabui oleh penipu. Tahu-tahu dihubungi oleh orang yang mengaku dari DJN pajak. Nih, aku tahu NPPP kamu, aku tahu. Dia tahu HP-nya, dia tinggal kontek, aku tahu alamat kamu. Lalu dikatakan, nih kamu ada kekurangan berpajak nih, kamu denda 500 juta. Kalau tidak mau, kamu damai, transfer ke rekening aku. Nah, kalau DJP bilang data tidak bocor, lalu ada yang tertipu, lalu banyak penipu. Tahu nomor telepon dari wajib pajak, nanti siapa yang tanggung jawab? Harusnya yang mengelola data wajib pajak ini yang bertanggung jawab, jika terjadi penipuan loh. Oke, nah ini kan yang membocorkan data lagi-lagi ya. Mas, ini Biorka nih. Ini kenapa lagi-lagi nih Biorka? Ini dia pakai profilnya Biorka. Kita tidak ada jaminan bahwa itu Biorka. Di internet itu, siapapun yang dapat mengetahui kredensia username dan password dan kredensia lain, dan bisa melakukan login. Jadi asumsi ini Biorka. Oh, belum tentu ya, bisa mengataslamakan gitu maksudnya. Cukup salut, cukup salut tanda kutip ya. Dia mengerti bagaimana membuat satu kebocoran data menjadi perhatian. Kenapa? Karena dia munculkan figur-figur penting. Ada presiden, anak presiden, ada menteri. Sebenarnya secara tidak langsung, masyarakat mungkin merasa bahwa, nah sekarang jadi pejabat pemerintah tahu nih, apa rasanya penderitaan, apa yang dirasakan oleh masyarakat, yang datanya dibocorkan. Nah sekarang jadi, semua aku jadi tahu ulang tahunnya Busri kemarin. Akhir Agustus sampai ulang tahun nih Busri. Kenapa? Dari kebocoran data itu gitu loh. Nomor telepon dari menteri, nomor telepon dari banyak pejabat itu bocor. Ya hasilnya hal-hasil seperti itu yang terjadi gitu. Nah, hal itu yang perlu menjadi perhatian, supaya kita bisa mengelola data lebih baik. Nah, pengelolaan data yang menjadi perhatian ini, kan ini bukan kali ini ya mas ya. Di tahun ini saja sudah banyak sekali. Terakhir ada pusat data nasional yang diserang, kemudian juga ada data BIN sebelumnya, dan banyak hal lainnya. Nah, ini yang selalu berulang dan selalu menjadi pertanyaan juga kalau kita membahas soal ini. Ada apa ini? Sebenarnya mengelola data itu tidak sulit. Mengamankan data itu tidak sulit. Caranya itu sudah ada. Anda ikuti standarnya. Ada standar ISO 27001, pengelolaan data. Ada standar, kalau mau ikuti, ada standar NIST. Ada standar HIPAA. Ada standar GDPR. Itu pengetahuannya tinggal digogel, tinggal dijalankan. Nah, itu sebenarnya ibaratnya kita diet gitu. Semua orang tahu kalau nggak gemuk itu kurangi makan malam. Jangan terlalu banyak makan nasi. Lalu, tetapi menjalankannya yang susah. Kamu jalankan dua minggu, minggu ketiga, kamu balik lagi kebiasaan lama. Jadi gentut lagi. Nah, itulah yang harus dijalankan oleh pengelola data. Kamu harus disiplin, jaga kredensial kamu dengan baik. Kalau ada patch celah keamanan, harus selalu di patch. Lalu, kebijakan-kebijakan lain sesuai dengan yang ditentukan ISO itu. Pengetahuannya nggak sulit, tapi kedisiplinan menjalankannya yang perlu. Jadi, artinya dalam kalimat sederhana, Mas Alfons ini mau bilang bahwa ketika ada kebocoran data, ya oke diperbaikin. Nah, tapi jangan hanya sampai di situ ya. Nanti ada celah dikit, ada kurang disiplin dikit, masuk lagi bocor lagi datanya. Dan pengelolaan data ini memang membutuhkan satu usaha yang tidak berakhir ya. Karena selalu muncul celah keamanan. Dan saya sarankan, tolong dipertimbangkan untuk memberikan kepada pihak-pihak, contoh millenials dan lebih muda yang untuk berhubungan dengan data. Mungkin Gen X atau yang baby boomers, oke lah. Taruh lah di posisi strategis. Nanti pemerintah yang berikutnya gitu loh. Kenapa? Karena ini perubahannya sangat cepat. Jadi kalau Gen X atau baby boomers, udah lah kita goes aja lah. Urus-urus yang strategis gitu loh. Jangan kita ngurusin yang kita sangat susah berpacu dengan hal ini. Dan hal ini akan mengakibatkan secara tidak langsung ya datanya bocor lagi, bocor lagi. Nah tapi kalau kita balik lagi ke masalah password. Mas Alphonse, SWAT itu kan sudah pernah ada imbawan. Sering-sering lah ganti password. Terus passwordnya juga jangan yang sederhana. Nah ini gimana nih? Karena ini menyangkut lagi pada saat itu waktu ada kasus PDNS. Kalau sesuai dengan standar pengelolaan data yang baik, sebenarnya password, ganti password, dan password yang rumit itu hanya salah satu bagian kecil dari pengamanan data. Sebenarnya pengamanan data itu yang saya sebutkan tadi. Ada standar-standarnya. Jadi selain password, kamu perlu ada TFA, kamu perlu menutupi celaka amanan, kamu perlu ada kebijakan akses yang jelas, kamu ada perlog yang jelas. Jadi sangat panjang janda yang perlu diikuti. Password memang salah satu. Tetapi sebenarnya password sekarang sudah tidak menjamin. Kamu password kamu, kalau misalnya kamu sudah amankan dengan password yang baik, lalu di komputer kamu ada virus, ada malware, dia bisa mencuri password kamu percuma. Jadi memang ada serangkaian hal-hal yang harus dilakukan. Dan dari kebocoran data yang lagi-lagi berulang ini, harus ada yang bertanggung jawab, dan kemudian harusnya di sini Dirjen Pajak diimbau untuk menginvestigasi, untuk mendalami begitu ya. Karena ada kebocoran, salah satunya adalah NPWP, di mana ini adalah yang dimiliki oleh DJP. Terima kasih. Pengamah Sibar dari Vaksin.com, Alphonse Sanujaya. Selamat malam, Mas Alphonse. Selamat malam. Selamat malam.